manja 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 tidur sama mama sampai sekarang sama mama serius jadi kebayang kalau nikah gimana nih biasanya tidur sama mama mamanya diajak dong nah sekarang lagi berada di tempatnya Fiona disini kita mau sedikit berbicara suka sini nak santai banget aduh oke Fiona Fahrunisha oke nak jadi kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya abang B.O.B dong sama Fiona nah sekarang gue udah jawab pertantangan kalian oke dan ini ini jujur kita baru ketemu lagi ya Naya jadi kalau kalian lihat kemarin di vlog gue yang ulang tahun yang meriah sekali ini dia Fiona kucolnya tapi gak ada anda maaf gak apa-apa ini kan di B.O.B ini sangat real sekali jadi banyak yang bertanya nak lu tuh mulai karir lu apa sih Fiona tuh kalau ikutan apa jadi dari penyanyi kah atau apa gitu bisa nyanyi kan oh dulu dulu awal mulai nyanyi jangan deket-deket gak apa-apa segini ya oke apa oh iya mulai-mulai juga gini ya dulu awal mulai itu aku jadi brand ambasado sebuah mobil uh tahun berapa tuh 2008 terus lanjutnya skin casting mulai dari naik angkot naik kereta mulai dari punya mobil yang perjuangan dari nol oke dan proses itu lu nikmati dengan ini ya dengan senang hati ya ya bersyukur iya jadi ada satu poin penting yang gue mau tanyakan jadi buat temen-temen gue juga ngeliat gimana sih kiat-kiatnya untuk mencapai sukses jadi istilah selebritis ini kan mungkin boleh dibilang salah satu impian lu juga ya betul ya jadi lu ngikutin casting terus kemarin sempet warawiri di program pagi-pagi itu iya jadi gitu mungkin mereka pada kangen tuh Fiona kok gak ada diet bulaga lo boleh bercerita disini alasan kenapa iya juga diet bulaga lagi karena emang kontaknya udah abis gitu sempet tadi sih cuman ya begitulah ya kehidupan dunia entertain ada pasang skrutnya tapi FTP-FTP masih tetap jalan ya masih tetap jalan gue pengen tentang itu gue mau nanya tentang satu hal kebiasaan lu dari kecil apa sih nak yang sampai ke bawah sampai saat ini manja manja tidur sama mama sampai sekarang sama mama serius terus jadi kebayang kalo nikah gimana nih biasanya tidur sama mama mamanya diajak dong hahaha hahaha tadi baru bayang ngomanya itu masih tetap terbiasa sampai sekarang sampai saat ini ya betul mama yang mama deket banget lah ya nak dan juga ini apa Fiona ini salah satu orang yang gue kenal sangat humble gak kenal dia tuh dulu waktu di belaga promosi ini gitu ya ini pernah lihat nak untuk presenter lah gimana tuh karir lu di presenter apa di sinetron yang lebih kalo gue sih lebih senengnya presenter ya gak capek kan kerjaannya dan kita fun banget jalanin fun banget jalaninnya ya apapun kerjaan yang ada selagi itu hal yang positif ya gue ambil yang pasti pantang menyerah oke kalo boleh tau Nina lagu kesukaan Fiona Farunisa itu apa? lagu kesukaan aku tuh yang favorit banget apa? apa? yang favorit banget itu menjadi lagu yang mahal apa? oh aku hanya ingin kau tahu sampai sekarang sih boleh boleh cerita kenapa Fiona tuh suka banget lagu itu aku suka lagu itu dari jaman aku SMP SMP tiba-tiba kayak seneng banget sama satu lagu jadi kayak misal ada acara apa gitu keluarga lagi ada disalah aku jalanin lagu itu rakyanya aku suka banget sampe sekarang sampe sekarang ya? gak tau kenapa apa ya ngademin banget lagunya gitu bikin tenang gitu kan itu penyanyinya Peter Pan ya? republik enggak terus pernah nangis gara-gara satu buah lagu itu yang terbawa gitu doang gak sih cuma seneng-seneng aja cuma gak sampai yang bayi yang menangkan sih yang paling oke terus kalau harus boleh milih nih lebih baik jadi Fiona sekarang atau harus terlahir kembali jadi Fiona jadi Menteri jadi Menteri Fiona yang sekarang karena intinya kan kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang jadi kayak misalnya aku Fiona sekarang ya aku bersyukur ada yang aku suka oke cita-cita mau apa? jadi dokter jadi dokter jadi dokter apa tuh Menteri? dokter anak dokter anak oke dan ee jaman dulu sahabat nih tentu punya sahabat dong punya dari jaman SD iya siapa? ada namanya IC iya dong ada sih sama namanya Putri nama Putri nama Putri masih temenan ee masih suka ketemu juga? masih masih nah mungkin Putri juga siapa tau nonton ada hal yang mau disampaikan ke dia gak? hai Putri jangan sombong-sombong ya udah gitu aja hahaha harapan terbesar lah buat Fiona sendiri dalam hal karir dalam asmara gue boleh cingung asmara gak sih? enggak gini 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 enggak pacar pertama deh pertama kali jatuh cinta sama siapa? ada deh ah gak mau gue pacarnya kalau misalnya harapan oke harapan terbesar aku sih paling penting ya nah aku tuh sehat selalu amin dan aku pengen ngasih yang terbaik sama Bonoma itu harapan paling besar paling terbesar iya masa sih pertama jatuh cinta kayak kapan gitu ini eh 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 belum meres belum meres belum meres tuh ya nanya Malakabul hahaha hahaha oke satu poin lagi nak apa? tadi kan udah tentang apa harapan ke depan biar mama selalu sehat nah untuk karir sendiri kalau harus melihat stripping sinetron atau main film tapi booming? main film tapi booming? eh karena aku pengen banget dapet film yang booming dan itu sebagai karir aku kalau sinetron kan intinya kita cari duit ya panjang tuh banyak banget kalau film kan kita menunjukkan karya terbaik kita asli kita bener-bener total ya berarti lebih ke prestasi oke dan ini ada kedatangan sobatnya saya satu sahabat aku sobatnya hiiii so sweet banget nah kesan dan pesannya buat Fiona apa tuh? eh pesan dan pesan dan kesan pokoknya kalau buat Fiona dia tetep jadi diri sendiri tetep jadi cewek yang mandiri cewek yang kuat single fighter yang jelas hahaha yang jelas pokoknya jangan sampai lupa diri iya bener-bener lupa daratan lupa daratan tuh pesan dari kuda Diko lupa ini temen aku nah ini juga salah satu temen-temennya kok lu pertama kenal Fiona dimana kok? gua dua kenal Diko ya? dua ribu sepuluh syuting apa? iklan sos sari roti sari roti jadi pacarnya Ona jadi pacarnya Ona jadi pacar Ona beberapa kali ya dia sering gak pokoknya enggak di iklan di iklan jadi gini lu pertama kenal Fiona dulu sampai sekarang lu ada berubah gak sih? dari Fiona berubah berubah sikap atau gimana buka-bukanya berubah kan orang anjanya sikap sikap giginya berubah giginya makin cantik pas gue liat tuh oh oh ada lah gigi-gigi serigala awin coba liatin giginya deh lo juga dong iya gitu ya sama kok kita oke pokoknya apapun itu Fiona telah membuktikannya sendiri dengan keseriusan bahwa mencapai cita-cita itu harus dengan serius oke thank you bagi itu ya ya siap oke thank you B.O.B. episode kali ini bye subscriber lagi belajar bahasa Inggris ini kok cocok di apartemennya kayaknya ini udah sesuai kayaknya coba sekali lagi so many viewer so many viewer so many viewer so many viewer and so many subscriber and so many subscriber nah dicepetin so many viewer and so many subscribers terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih